Pelayanan after sales atau biasa disebut purna jual sangat menjadi bagian penting di dalam bisnis industri otomotif. Pasalnya, pelayanan tersebut sudah sepatutnya diberikan oleh perusahaan kepada konsumen. Terutama untuk perawatan berkala, menerima keluhan sampai klaim garansi setelah kegiatan jual-beli berakhir. Seperti diketahui, tujuan layanan purna jual adalah guna meningkatkan kesetiaan konsumen dalam menggunakan produk hasil buatan perusahaan. Dan tidak hanya untuk kendaraan konvensional saja, namun fasilitas ini juga harus menjadi bagian dari kendaraan listrik. Terkait hal ini, Budi Setiadi selaku Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia mengatakan, APM dan produsen diminta untuk tidak sekedar memproduksi motor listrik saja. Sebab menurutnya, APM wajib menyiapkan ketersediaan pemeliharaan sepeda motor listrik. Mengingat, belum seluruh bengkel, belum semuanya bisa dan paham terkait mekanisme dari kendaraan listrik itu sendiri. Selain itu, dirinya juga menyerahkan agar APM bisa memaksimalkan komponen dalam negeri dalam memproduksi motor listrik. Hal itu antaran kandungan TKDN bakal mempengaruhi tingkat akseptabilitas dalam menerima subsidi. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif kompas.com Dan jangan lupa like, komen, share, and subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif kompas.com